selamat menikmati atau pertemuan kemarin, kita sudah membahas tentang bagaimana cara menulis bab 1 ya, dari latar belakang, rumusan masalah, kemudian batasan masalah, kemudian tujuan dari penelitian itu apa, kemudian sudah ada penugasan ya, terkait dengan pembuatan bab 1, nah kemudian lanjut ke topik berikutnya yaitu bagaimana cara menentukan literatur review yang ada di bab 2, oke kita lanjutkan, nah disini pertama adalah tujuan dari tinjauan pustaka, apa itu arti tujuan dari tinjauan pustaka nah langkah-langkah pertama yang dalam perancanaan riset adalah melakukan tinjauan pustaka, itu menurut dari waliman tahun 2011 nah tujuannya adalah apa, mendapat sumber informasi, kemudian menganalisa bagian kritis dari riset yang terpublikasi, kemudian menjadi tuntutan untuk melakukan sebuah riset ke arah yang lebih tepat dan akurat kemudian menjadi tuntunan untuk maaf, berarti selanjutnya adalah mengetahui perkembangan dari topik-topik riset yang sudah ada dan nantinya kita akan membuat riset barunya itu kita membuat apa sih nah seperti itu, kemudian berikutnya lagi adalah menekankan pada posisi kritis terhadap ide yang terkandung di dalam terkandung di dalamnya untuk menentukan kualitas dari bukti riset yang nantinya akan kita buat atau kita kelola dalam hal ini, kita akan mencari dalam sebuah pencarian state of the art dalam sebuah riset oke, definisi state of the art atau kita sebut sebagai kata lainnya adalah sota ya, state of the art apa itu? yang dikenal dalam collection search adalah semua yang diungkapkan kepada publik termasuk patent dan kepustakaan non-paten kemudian kedua, semua bukti yang membuat suatu temuan yang dikenal berikutnya, tidak mengharuskan eksistensi secara fisik dan atau komersil produk yang sudah ada merupakan bentuk dari prior art yang paling jelas dari prior art tersebut kepastian untuk menentukan ketemuan tersebut dia berupa dipatenkan adalah terkait dengan kebaruan yang langkahnya berdaya cipta jadi penelitian-penelitian yang sudah diterbitkan itu berarti kan murni dari penelitian si peneliti nah, dari situ riset-riset apa sih yang dilakukan peneliti-peneliti sebelumnya kemudian kita sebagai peneliti berikutnya itu kita mau meneliti apa sih? seperti itu kira-kira gambarannya prior art itu adalah apa? semua bukti-bukti yang membuat suatu temuan menjadi dikenal oke, ini muatan-muatan dalam tinjuan pustaka ada filosofi dan teori kemudian juga ada sejarah dan perkembangan bidang kajian yang diteliti kemudian juga ada pula riset terakhir dan perkembangan dalam bentuk bidang kajian yang diteliti kemudian juga ada metode risetnya namanya riset meriset sesuatu itu berarti ada metodenya ya bedakan dengan kalau kita mengimplementasikan sesuatu mengimplementasikan itu yang tidak ada menjadi ada itu mengimplementasikan tetapi kalau mau riset itu yang sudah ada kita olah, kita tingkatkan kira-kira kalau perbedaannya di apa namanya implementasi dan riset itu seperti itu ya nah disini ada tinjuan pustaka yang baik itu seperti apa? dia merupakan sintesis dari riset yang sudah ada kemudian melakukan evaluasi kritis berarti dievaluasi dulu kemudian setelah dievaluasi apa? memiliki keluasan dan kedalaman tinjuan yang tepat kemudian memiliki kejelasan dan ringkas setelah itu memiliki metode yang konsisten dan teliti nah ini muatannya kemudian kata sambung yang digunakan dalam penggunaan tinjuan pustaka gunakan kata sambung yang tepat ada sedangkan ada sedangkan, tetapi, daripada, baik, dan, kemudian, seperti, tidak seperti, beberapa, berlainan dari, seperti, halnya, di sisi lain, meskipun, sama seperti, mirip dengan, dan seterusnya itu kata-kata sambung yang ada di dalam tinjuan pustaka jadi gunakan kata sambung yang tepat ketika kita ingin menulis sebuah teks atau sebuah kalimat nah, pastikan kata sambung, namanya kata sambung, itu berarti letaknya mayoritas di tengah, bukan di awal maksudnya seperti apa? tiba-tiba, di dalam sebuah kalimat, itu ada kata-kata sudah titik, ya sedangkan, dalam hal ini nah, itu berarti bukan, ya lebih baik penuliskannya adalah, misalkan pada saat ini situasi hujan lebat sedangkan di luar masih banyak orang yang kehujanan, misalkan seperti itu jadi, sedangkannya itu ditaruh di tengah bukan di awal kalimat oke misalkan, juga penggunaan kata tetapi juga sama, ya berarti, misalkan nih kayak sama seperti tadi sekarang hujan lebat tetapi berarti, tetapinya itu berarti setelah kalimat tadi, ya tetapi adik saya belum pulang, misalkan seperti itu itu bisa menggunakan kata tetapi nah, selanjutnya contoh dalam membuat tinjuan pustaka nah, ini contoh untuk penulisan untuk komparasi dan kritik dalam studi yang ambisius ini tetapi memiliki banyak kekurangan peneliti A bla 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 misalkan seperti itu hasilnya mengacu pada setifat strategistik dari aliran barang adalah sama dengan yang dikemukakan oleh peneliti B nah, misalkan kita menggunakan kata tetapi di sini di tengah, ya kemudian apa tadi sama dengan itu juga di tengah, nih nah, contoh penulisan dalam bentuk gaya debat terdapat dua pendekatan yang berbeda dalam permasalahan ini model pertama memposisikan algoritma tersebut model kedua berargumen bahwa model pertama adalah ini adalah, ya adalah tidak tepat dengan didasarnya tiga alasan model kedua bahkan mengklaim dan seterusnya jadi kata-kata sambung tadi diusahakan ditaruh di tengah oke contoh penulisan dalam bentuk gaya kronologi subjek ini diteliti pertama kali oleh peneliti A yang berargumentasi bahwa nah, bahwanya di sini, ya kemudian pada tahun tertentu peneliti B memodifikasi karya A dengan menjadi apa kemudian saat ini riset yang dilakukan oleh peneliti C mempresentasikan state of the art pada subjek tersebut nah, kira-kira penulisan penulisan tinjuan pustaka itu kira-kira seperti itu, ya silahkan nanti bisa dikembangkan untuk penulisan tinjuan pustaka oke tinjuan pustaka sudah clear kemudian di sini ada sumber-sumber tinjuan pustaka jadi sumbernya itu harus jelas, ya sekali lagi bukan blog bukan link macam-macam, ya tetapi linknya jelas jurnal bereputasi berarti namanya jurnal bereputasi itu berarti sudah ada penerbitnya dan sudah ada web resminya dalam bentuk OCS, ya jadi nanti setiap terbitan itu pasti akan muncul misalkan terbitan tahun 2002 nanti muncul terbitan tahun 2001 pasti muncul terbitan tahun 2020 pun nanti pasti muncul dan seterusnya setiap tahunnya pasti akan muncul terbitan-terbitan jadi bukan random terbitannya memang kalau jurnal bereputasi itu sudah pasti diterbitkan secara berkala dan berkalanya itu jelas ya setiap 3 bulan sekali atau setahun 2 kali atau setahun 3 kali dan seterusnya yang kedua buku ber-ISBN artinya apa? berarti buku itu berarti sudah dibuat oleh orang kemudian direview oleh penerbit dan diterbitkan juga oleh si penerbitnya kemudian disertasi disertasi itu pasti ya pasti apa? pasti direview juga karena apa? dia mempunyai dosen pemimbing yang nantinya dosen pemimbing tadi juga mereview kemudian memberikan masukan saran dan seterusnya kepada si mahasiswa tersebut conference paper sama ya conference paper itu juga diterbitkan dalam bentuk sejenis OCS ya dan disini pasti direview oleh orang-orang yang berkompeten dalam bidangnya masing-masing sebagai reviewer lecture note juga sama kemudian web dengan penilaian tertentu nah disini ini masih banyak yang menafsirkan atau salah tafsir di web dengan penilaian tertentu web dengan penilaian tertentu itu bukan sembarang web tetapi web yang sudah dinyatakan itu layak untuk dibuat sebagai rujukan misalkan web-web instansi yang notabene itu merupakan web resmi misalkan seperti itu bukan web yang dibuat oleh orang pribadi ya tetapi dia merupakan web instansi atau web dari industri tertentu dan seterusnya atau bisa sebagai web peraturan pemerintah dan seterusnya itu bisa diacu karena apa? karena itu resmi tetapi tidak semua web itu bisa diacu secara resmi ya kemudian berikutnya koran majalah tabloid dan seterusnya itu kenapa koran majalah tabloid dan seterusnya itu resmi? karena sebelum diterbitkan itu pasti ada proses reviewnya kemudian tinjuan pustaka sumber tinjuan pustaka yang lain adalah manusia manusia itu berarti sebagai sumber tinjuan pustaka ketika kita sudah tidak mempunyai data berupa yang diatas tadi manusia itu sebagai sumber objek utamanya layanan informasi misalkan layanan statistik negara kemudian nanti ada misalkan statistik apa namanya cuaca dan seterusnya nanti berarti kita mengakses kemana kalau misalkan statistik apalagi berarti kita mengakses kemana dan seterusnya museum museum itu jelas berarti sudah ada data-data sebelumnya yang dipajang di museum tersebut pasti nanti setiap setiap baik itu patung baik itu macam-macam ya nanti pasti ada keterangannya dan itu sudah dilakukan secara kajian ilmiah nah lanjutkan benefit dari basic teori oke benefitnya apa pertama adalah deep on knowledge kemudian ada related research kemudian ada state of the art kemudian ada clarifi issue oke ini merupakan benefit dari basic teorinya kemudian ada source untuk membuat reference atau membuat citasi daftar pustakanya ya nah disini ada scientific journal ada tesis atau disertasi kemudian ada scientific book ada conference proceeding nah ini yang direkomendasikan sebagai source untuk referensi referensinya adalah scientific journal atau jurnal ilmiah kemudian tesis atau disertasi itu berarti kalau tesis itu untuk S2 disertasi untuk S3 ya kalau skripsi untuk S1 nah ini kemudian yang ini adalah scientific journal scientific buku atau buku ilmiah juga buku yang mengandung pengertian-pengertian terkait dengan materi yang nantinya akan kita sajikan sebagai pembuatan ilmiahnya karya ilmiah kita atau publikasi kita kemudian conference proceeding berarti tadi bedanya jurnal dan conference berarti kalau conference itu ditampilkan di seminar seminar dan itu harus diseminarkan biasanya kalau conference itu harus diseminarkan jadi kita memaparkan hasil yang sebelumnya kita buat dan dipaparkan kepada kalayak umum oke lanjut free references nah disini silahkan bisa mengakses referensi yang gratis misalkan kalau kita tidak sanggup untuk melakukan proses pembayaran atau yang berbayar ya kita bisa mengakses free reference atau referensi secara gratis dari site seer kemudian ada di oag.org ada schooler.google.com ada libra.msra.cn dan masih banyak dan lain sebagainya dan masih banyak lagi ya nah ini ada itune ada highwear ada flash z dan seterusnya ada flash x sorry flash x ocv.mit.edu ada gstore.org dan masih banyak lagi nah setelah kita mencari referensi dan kita ketemu maka kita meng-range dari basic teorinya tadi referensi tadi sudah dapat berarti mencari dan membaca ya pastinya ya tidak cuma mencari ya setelah mencari dan membaca mensitasi role-nya berarti take note-nya ya kemudian referensi rule-nya dan setelah kita membuat referensi rule kita meng-adjust dari komposisi yang sesuai dengan basic teori kita kemudian dibuat frame book-nya atau problem dan approach-nya oke ini yang kita arrange setelah kita arrange baru kita citasi dengan menggunakan referensi yang sudah ada dari text atau scientific writing nah disini writing the technique or citasi depend on the standard is used artinya apa berarti menulis teknik dari citasi berdasarkan standar yang digunakan atau standar digunakan itu apa nah disini ada kind of citation ada berupa quotation atau quote ada paraphrase ada summary ada evaluation dan seterusnya jadi ini jenis-jenis atau macam dari citasi quote atau berarti quote quotation berarti quote kemudian ada paraphrase berarti nanti bisa di paraphrase bisa berupa summary atau kesimpulan bisa berupa evaluasi nah misalkan quote quote itu berarti kata yang didapatkan dari quote tadi ya quote atau dalam bentuk mark seperti tanda petik ya kemudian paraphrase berarti rearrange of author thoughts kemudian relevant again with his own word berarti kata-kata yang sudah ada di publikasi tadi misalkan dari jenis tadi jurnal ilmiah buku ilmiah dan seterusnya itu di di paraphrase paraphrase itu berarti diubah sesuai dengan aslinya tetapi kata-katanya berubah total itu kita sebut sebagai paraphrase kemudian summary berarti core from writing berarti menyimpulkan dari yang sudah ada di dalam jurnal atau conference atau buku tadi kita membuat summary-nya dalam bentuk ringkasan ya kemudian evaluasi berarti the interpreter in the front of command kemudian either agree or not by stating the reason jadi hasil-hasil yang sudah ada tadi kita buat evaluasi kemudian kita bisa memutuskan apakah jurnal tadi itu masih layak di dalam penelitian ini atau mungkin bisa kita tingkatkan lagi prosentasenya dan nantinya pasti lebih baik dari jurnal sebelumnya misalkan seperti itu juga bisa oke citation rule lebih dari tidak lebih dari 250 kata copying of graph dan chart kemudian ada side source reference kemudian ada tidak lebih dari 5% panjang tulisannya ya jadi citasi itu juga ada role-nya tidak lebih dari 250 kata ya kemudian juga jangan lupa kita cite kita cite itu berarti kita kutip kita kutip dari kalimat tadi kita kutip text-nya tadi berdasarkan jurnal yang mana sih atau berdasarkan buku yang mana atau berdasarkan conference yang mana dan seterusnya oke misalkan ini merupakan textbook jika tidak lebih dari 250 kata kemudian ini 5% itu jika dari jurnal kemudian copy graph dan chart itu membutuhkan permission from the author berarti kita izin dulu ke author atau kita tuliskan sumbernya dari mana ketika kita mengkutip gambar atau grafik atau chart ataupun yang lain sebagainya oke basic konsep dari touch itu apa citasi itu tidak boleh copy dan paste biasanya karena kita itu mungkin sulit untuk memparah frase akhirnya apa kata-kata yang ada di jurnal sebelumnya tadi yang sudah ada sudah publish kita copy kemudian kita taruh kita paste di penelitian kita atau di jurnal kita ataupun mungkin di penelitian atau riset kita itu tidak boleh karena apa pertama nanti kita akan kena plagiarisme atau plagiarisme nah just something important misalkan teori konsep model definition dan seterusnya jadi kita mencitasi itu yang penting-penting saja jadi tidak semuanya kita citasi dari jurnal tersebut namanya citasi itu berarti oh ternyata risetnya itu misalkan kata-kata deskripsi deskripsi dari data mining itu apa sih nah berarti data mining itu didapat di cuplik dari buku ya sudah dari buku itu menurut buku itu data mining itu apa silahkan ditulis nah kalau sudah taruh citasinya kemudian hasil hasil riset dari jurnal tersebut misalkan jurnal A hasilnya ini jurnal B hasilnya ini ditaruh dan dirangkum jadi satu tabel itu juga boleh nah disini intinya apa ketika kita membuat sebuah referensi tidak hanya membaca saja tetapi juga membuat sebuah list referensi dari citasi tadi intinya seperti itu ya ketika kita membuat sebuah citasi berarti kita harus pertama dibaca kemudian dicari mana yang terpenting dari yang akan siaya citasi sekali lagi jurnal itu kan banyak ya mungkin 10 halaman buku itu mungkin ratusan halaman atau puluhan halaman tidak mungkin kita citasi semuanya kita kopas semuanya ke dalam riset kita juga tidak mungkin dicari yang terpenting saja atau yang nantinya sesuai dengan riset kita oke penulisan standar nah penulisan standar itu ketika menggunakan referensi ada APA style ada Harvard style ada Vancouver style kemudian juga ada IEEE style ada ISO style dan lain sebagainya yang terkenal itu biasanya cuma 5 ini tadi ya walaupun yang lain juga tetap masih bisa kita gunakan biasanya kalau untuk skripsi itu kita bisa menggunakan APA atau Harvard kemudian kemudian kalau untuk publikasi conference atau seminar internasional kita bisa menggunakan IEEE dan seterusnya kemudian kalau kita masuk ke apa namanya Elsevier kadang menggunakan Vancouver atau ISO jadi style style rating standar ini tadi kita biasa gunakan disini nah disesuaikan ya nah kita menggunakan citasi apa karena APA ya APA karena apa karena kita perlu membuat laporan dalam bentuk tugas akhir atau skripsi nah citasi itu berarti kita membuat teksnya tadi berupa autor kemudian tahun terbit atau mungkin tahun terbit saja misalkan nah tergantung dari referensi ratingnya misalkan kalau dari jurnal atau scientific paper itu nanti pertama adalah author name kedua adalah tahun terbitnya ketiga adalah titelnya urtanya ini ya kemudian berikutnya adalah publisher berikutnya lagi adalah volume dan halamannya contoh contoh misalkan ada Anohina dot A A itu nama pertamanya Anohina itu nama last namenya A itu nama first namenya kemudian tahun tahun terbitnya tahun 2007 kemudian ada ada petik ini ya advanced intelligence tutorial intelligence tutoring system kemudian problem solving model modus modes and model of hint itu judul dari artikelnya ya atau jurnal ilmiahnya ya nah dia diterbitkan di mana publishernya publishernya diterbitkan di international journal of computer communication and control nah dia terbit tahun berapa terbit di volume berapa di volume 2 nah pak lah page nya kalau tidak ada terkadang memang ada page nya kalau memang perlu kalau memang tidak juga tidak ditulis tidak apa-apa nah ini disesuaikan ketika penulisan referensi tadi sudah saya ajarkan juga di video video saya yang lain nanti bisa dikunjungi di video lain saya ketika menulis daftar pustaka ya berarti ya cara mensitasi dan seterusnya nah disitu sudah ada video terkait dengan penulisan daftar pustaka dengan menggunakan bawaan dari microsoft word ya nanti kalau memang sekiranya perlu nanti misalkan kita bisa menggunakan mendeley ataupun mungkin yang lain ya tools yang lain nah disini juga contoh yang kedua juga ada ya misalkan ini journal of social science ISSNnya adalah ini volume 5 dan seterusnya nah ini juga sama ya kira-kira gambaran untuk journal dan scientific paper itu seperti itu oke untuk scientific books itu seperti apa dari author name tahun terbit buku itu kapan judulnya apa kemudian kota dan publishernya siapa contoh conclain WA kemudian court runs c. darvin itu author name kemudian tahun publishnya itu tahun 2005 judulnya misalkan principle of computer security dia diterbitkan dimana di New York dan nama publishernya adalah McGraw Hill Tax Education atau misalkan yang dari Indonesia nih Arius D tahun 2006 judulnya adalah computer security diterbitkan di kota Yogyakarta dan penerbitnya adalah Andi oke lanjut misalkan kalau tesis dan disertasi berarti ada autor ada tahun terbit judul universitasnya apa contoh ini Jiang C kemudian tahun 2007 judulnya adalah Multivisualization of Hybrid Segmentation Approach Within Telemedicine Framework nah terus universitasnya adalah Postdam University dan seterusnya ya oke selanjutnya oke kira-kira itu untuk materi kita di pertemuan 5 ini semoga ini ilmu ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya ya silahkan bisa diterapkan untuk membuat tinjan pustaka disertai dengan bagaimana cara membuat citasinya jelaskan citasi itu didapat dari mana buku jurnal internasional ataupun mungkin dari yang lain silahkan bisa diterapkan ya video-video yang saya buat ini misalkan yang pertama ini yang pertemuan kelima ini adalah teoritisnya tentang bagaimana cara menulis di bab 2 kemudian di video yang lain nanti saya jelaskan praktikalnya ketika kita membuat stasi atau membuat daftar pustaka oke gitu dulu dari saya saya akhiri dulu sekian terima kasih sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya see you semuanya thanks for watching selamat menikmati selamat menikmati